Halo, hai, yipi! Disangkan song with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kanyoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin ebook cover yang temanya lebih formal Kalau biasanya kita bikin ebook cover yang temanya novel kali ini kita bikin ebook cover yang temanya itu modul pembelajaran atau modul pengajaran Tonton bisa lihat dulu nih, hasil desainnya akan seperti ini Semuanya ini menggunakan elemen kanva free aja Tonton udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, Tonton bisa masuk dulu aja ke kanva.com kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, Tonton bisa masuk ke search Kalian bisa cari aja ebook cover Disini udah ada templatenya Ukurannya itu 512 x 800 pixel Cuma untuk teman-teman yang pengen bikin modul pembelajaran yang kalian cetak dalam bentuk HVS Kalian bisa pakai aja ukuran A4 di dalam kanva ini Kita klik dulu ya ebook cover yang satu ini Setelah Tonton klik bagian ebook cover template Kalian akan masuk ke halaman ini Tenang aja teman-teman, kalian bisa langsung klik aja create blank Setelah Tonton masuk ke blank page seperti ini Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti dulu nih warna latar belakang desainnya kita Atau kalian bisa masuk juga ke bagian elemen Kemudian kita cari yang namanya paper Tonton bisa klik photos Disini kita akan pilih yang ini Yang gratis Kita klik kanan Kemudian kita klik set image as background Setelah Tonton mengganti latar belakang desainnya kalian Selanjutnya kita akan masukkan teks terlebih dahulu Tonton bisa klik teks Kemudian kita klik add a heading Disini kita tulis dulu Modul Kita ganti dulu fontnya Aku akan pakai yang namanya can pull Kita pakai yang ini Setelah itu Tonton bisa klik yang upper case Jadi untuk semua hurufnya akan huruf besar ya teman-teman Kemudian kalian perbesar aja dulu ukurannya Dan kalian pastikan teksnya berada di bagian tengah desainnya teman-teman Selanjutnya kalian bisa copy paste Atau kalian duplicate Kita ganti dulu pembelajaran atau pengajaran Kita perkecil Pastikan teks modul dan juga teks pembelajaran disini sama rata ya teman-teman Selanjutnya Tonton bisa klik add a sub heading Kita tuliskan dulu nih subjeknya apa Apakah IPA, matematika, bahasa Indonesia Atau mungkin bahasa Inggris Tonton bisa masukin nih Kali ini aku mau ambil temanya matematika Kita tulis dulu ya Matematika Kemudian kita kasih strip Modulnya apa nih? Modul 1.2 Bangun ruang Disini kita akan ganti dulu fontnya Jangan kasih font can bold lagi ya teman-teman Tapi kita ganti dulu aja jadi Josephine Sans Kita pilih aja yang regular Kemudian teman-teman perkecil Dan pastikan teksnya ada di bagian bawahnya Untuk bagian judul modulnya sudah aku masukkan Selanjutnya kita akan masukkan elemen-elemen yang jadi pendukungnya nih teman-teman Kalian bisa masuk ke bagian elemen Disini kita akan cari kode set elemen Teman-teman bisa ikutin sama persis ya Pertama kalian ketik dulu S Huruf kecil ya S nya Kemudian E T Titik 2 N N nya huruf kecil Kemudian A A nya ini huruf kapital Selanjutnya F T Dua-duanya juga sama Dua-duanya juga sama F nya kapital T nya kapital Selanjutnya 7 O Q Q nya huruf kecil X A Huruf X dan A nya sama-sama huruf kecil ya teman-teman Selanjutnya T dalam huruf besar Dan juga I Dalam huruf besar Kemudian klik enter Kita klik yang grafik ya teman-teman Nah disini ada beberapa pilihan elemen yang ada di Canva Free Yang berkaitan dengan kegiatan belajar Teman-teman boleh pilih aja sesuai sama modul pengajarannya kalian Misalkan nih kalian pilihnya yang bahasa Inggris Atau yang IPA Berarti kalian boleh pilih elemen yang berkaitan dengan subjek pengajarannya Disini aku akan cari yang perhitungan matematika Kita coba lihat dulu ya yang mana yang kira-kira cocok Nah di bagian atas ini ternyata ada gambar anak perempuan yang lagi mengerjakan tugas Dan disini ada matematikanya Di bagian bukunya dan juga ada kalkulatornya Kita bisa pakai yang ini ya teman-teman Kita taruh dulu di bagian tengah Selanjutnya aku akan masukkan beberapa elemen pendukung Kalau anak perempuan ini lagi berhitung matematika Teman-teman di bagian elemen kalian bisa cari aja math Disini kita akan masukkan beberapa formula matematika yang bisa kalian pakai Teman-teman bisa pilih aja secara redem Kemudian disini aku mau ganti dulu jadi warna coklat Untuk bagian elemen-elemennya sudah aku masukkan nih seperti ini Teman-teman juga bisa atur aja sesuai kreativitasnya kalian Selanjutnya kita balik lagi ke bagian teksnya Disini teksnya masih warna hitam nih teman-teman Kalian bisa ganti aja warna teksnya sesuai dengan elemen yang kalian pakai Elemen anak perempuannya aku menggunakan warna coklat di tone elemennya Jadi untuk teksnya akan aku ubah juga warnanya jadi warna coklat Teman-teman bisa pilih aja kemudian klik change all Jadi secara otomatis semua bagian teksnya teman-teman nih udah berubah Dari warna hitam jadi warna coklat Selanjutnya teman-teman bisa klik lagi elemen Disini kita akan klik line and shape dan kita pilih yang elemen kotak yang satu ini Kita ubah dulu colornya Kita pilih warna kuning Teman-teman bisa geser aja ke warna kuning Untuk kode hexnya itu E8AA20 Kemudian kalian perkecil Kalian timpakan ke bagian teks modul penjelasannya Kita turunkan transparansinya menjadi 45 Pastikan kotaknya ini ada di tengah-tengah teksnya ya teman-teman Oke deh selanjutnya aku mau kasih tau nih modul pembelajaran ini untuk kelas berapa sih? Apakah kelas 6 SD, kelas 7 SMP, kelas 9, atau kelas 12 SMA Jadi teman-teman bisa masukkan aja line and shape yang bentuknya bulat Selanjutnya kita akan ubah colornya Tapi saat ini aku mau ubah warnanya itu gak mau pakai solid color Tapi aku mau pakai warna gradient Di warna pertamanya kita ubah dulu kode hexnya Be8154 Kemudian untuk yang kedua 8F4D2F Teman-teman bisa pilih juga style dari bulatan gradientnya seperti apa Aku akan pakai yang circular gradient Kemudian kita taruh di bagian bawah Kita perkecil sedikit Kita copy bagian teks modulnya Kita ubah dulu dengan kata kelas Kita perkecil Masukkan ke dalam bulatannya Kita ubah dulu jadi warna putih ya teksnya Supaya kelihatan jelas Copy paste lagi VII Di sini aku mau pakai kelas 7 Kita taruh di bagian tengah Dan pastikan kedua teksnya ini berada di bagian tengah dari bulatan shape-nya kalian Oke deh teman-teman Untuk yang terakhir Aku akan masukkan informasi mengenai siapa yang bikin modul pengajaran ini Misalkan nih teman-teman sebagai guru yang membuat modul pengajarannya Berarti kalian bisa masukkan aja nama kalian Misalkan penulis titik 2 kartika Amanda SPD Kita pindahkan dulu ke bagian bawah dari ebook cover kita Kita pindahkan ya si bulatannya Karena terlalu menempel nih sama area teksnya kita Nah yang lainnya juga kita sesuaikan lagi Tata letaknya Sip! Sudah selesai Sampai di sini sebenarnya sudah selesai teman-teman Cuma sebagai pemanis atau penutup Teman-teman juga bisa masukkan logo sekolahan Ataupun logo kemendikbud Di dalam ebook covernya kalian Kalau misalkan teman-teman pengen ambil logo kemendikbud Kalian bisa masuk aja ke Google Kemudian kalian cari aja logo kemendikbud PND Kemudian kita download aja salah satunya Kita klik kanan Klik save image as Kita save Dan kita balik lagi ke canvas setelah kalian download Kalian bisa langsung drag and drop aja logo kemendikbud Yang udah kalian download Atau kalian bisa klik upload files di sini Kemudian kalian pilih deh file yang udah kalian download tadi Setelah itu kita klik Dan kita perkecil Taruh di bagian atas dari modul pengajarannya kita Untuk logo sekolahnya Karena aku nggak punya logo sekolahnya Aku akan ambil contohnya dari canvas aja Kita cari school logo Klik grafik Aku pake yang ini aja Kita perkecil Kita taruh di sebelahnya Select kedua bagian logo Pastikan logonya berada di tengah ebook covernya kita Dan tara sudah deh selesai Gimana teman-teman Simple banget kan Kalau misalkan kalian mau cetak di ebook cover ini Berarti kalian klik share Kemudian kalian download Downloadnya sebagai pdf print Tapi kalau misalkan teman-teman pengen Satukan dia dengan modul pembelajaran lainnya Kalian bisa klik aja png Kemudian kalian masukkan lagi Kedalam modul pengajarannya kalian Gitu deh teman-teman Gimana? Simple banget kan? Yuk langsung dipraktekin juga Jangan cuma ditonton doang Aku tunggu hasil karyanya teman-teman Aku pengen liat nih Modul pengajaran versi lainnya Bukan cuma matematika doang Mungkin bisa bahasa Inggris IPA IPS PKN Dan lain-lainnya Like aku hasil karyanya kalian Di Instagram story Dengan hashtag GokanFashion Dan mention aku di C-A-N-I-O-N-G-nya 2 Thank you semuanya yang sudah menonton tutorial ini Kalau kalian ada request tutorial Atau konten lainnya Kalian bisa tulis aja di kolom komentar Jangan lupa like video ini Dan juga subscribe Thank you Dan sampai jumpa di video Pembelajaran selanjutnya Bye-bye 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 Bye-bye